Nah tadi udah kenyang, setelah itu saya punya hadiah nih buat tadi. Apa tuh, Zab? Nah, ini saya dilihat dulu. Tuh, gimana? Ini bisa disulap ada dimsumnya nggak di dalamnya, Zab? Masih banget ya, Reza ya. Karena udah lama nggak siaran, tiba-tiba datang siaran langsung dikasih kain tie-dye namanya ya. Bukan tie-dye itu, emang mirip sih. Tapi ini shibori namanya, ini teknik pewarnaan dari Jepang gitu, Lady. Oh gitu, jadi beda ya sama tie-dye ya. Nah, biar lebih paham nih perbedaannya apa antara tie-dye dan juga shibori, saya punya liputannya nih. Kita sama-sama bareng lihat ya, ini dia informasinya. Nah, pemirsa nih, tie-dye dan juga shibori keduanya meningkat nih trennya di tengah pandemi. Padahal, dua-duanya bukan barang baru lho di dunia fashion. Bahkan nih, tie-dye sudah ada sejak tahun 1700-an, sedangkan shibori ada jauh sebelumnya pada abad ke-6. Pesona tie-dye dan shibori kian kuat di tengah masa pandemi COVID-19. Teknik pewarnaan kain itu dinilai dapat menjadi pilihan aktivitas kreatif selama di rumah saja. Tie-dye dan shibori hanya memiliki sedikit perbedaan. Yang paling mencolok adalah warnanya. Shibori menggunakan satu warna, sedangkan tie-dye menggunakan warna lebih banyak. Dalam proses pencelupan, baik tie-dye maupun shibori sama-sama mengandalkan teknik ikat untuk menghasilkan motif unik. Langsung praktek aja ya. Siapkan bahan pewarnanya. Untuk pewarna alami bisa menggunakan kayu mahoni, kayu secang, jelawe, ataupun pasta dari daun indigo vera. Buat yang baru coba-coba, pakai yang sintetis dulu aja ya, karena warnanya mudah keluar dibandingkan dengan menggunakan pewarna alami yang memerlukan berkali-kali proses pencelupan. Oke, siapkan dua baskom. Masukkan pewarna di baskom pertama, dan baskom kedua diisi penguat warna. Tuang air hangat di baskom kedua, dan air suhu ruangan di baskom pertama. Nah, ini kan teknik dasar shibori-nya tuh ada banyak. Kita mau buat yang mana dulu hari ini, Kak? Kita buat itajime. Itajime? Terus kita bikin kanoko. Sama kanoko juga ya. Oh, ini jemputan mirip Indonesia juga ya? Iya, mirip jemputan. Oke. Yaudah, kita langsung buat. Itajime menghasilkan corak kotak-kotak. Caranya lipat kain bertumpuk, lalu beri kayu berbentuk persegi di kedua, baik atas dan juga bawah kain. Jepit keras menggunakan penjepit. Bagian yang diberi penjepit ini tidak akan kena pewarna. Inilah yang menghasilkan motif kotak. Untuk teknik kanoko, cukup lilitkan kait dengan karet hingga kuat. Nantinya akan menghasilkan corak lingkaran. Jika sudah diikat begini, kain siap dicelupkan ke baskom 1. Peras dulu nih, sebelum dimasukkan ke baskom 2. Nah, untuk teknik pewarnaan sendiri ini nggak butuh waktu lama loh. Ini nggak sampai 5 menit lah ya. Kita celup-celup. Sekarang, habis ini tinggal dibilas, terus dijemur sampai kering deh. Yuk. Nah, gini deh hasilnya. Bagus kan? Sekarang kita buat tie-dye. Saya udah ada nih, kaos putih polos beserta pewarna sintetis merah, kuning, biru. Ikat kaos dengan cara seperti ini, jadi nanti hasilnya akan melingkar. Nah, setelah diikat, beri sedikit percikan air pada bagian kaos, lalu beri pewarna sesuai selera. Karena ini merupakan warna dasar, jadi jika mau warna tertentu, harus bisa mencapur ya. Misalnya, biru dengan merah akan menghasilkan warna ungu. Disini nih, yang cukup membedakan dengan shibori. Jika pada pembuatan shibori, kain yang dicelupkan harus dibilas, sementara tie-dye, kain atau kaos tidak perlu dibilas. Nah, kalau ini motifnya spiral nih, jadi bentuknya pelingkar ya, kurang lebih seperti inilah. Cuma tadi kita pakai mix warna putih juga. Nah, setelah ini tinggal diapa nih, Kak? Nah, setelah ini dijemur, sampai kering baru bisa dipakai. Kalau perawatan sendiri gimana, supaya warnanya bisa terang dan pahan bagus gitu, Kak? Nah, untuk perawatannya, kalau dicuci, kalau untuk pertama kali, ya jangan dicampurin sama baju lain dulu. Terus nggak usah dikucuk. Terus dijemur ya, jangan langsung kena sinar matahari. Oh, dianginkan-anginkan aja cukup ya? Iya. Oke, yaudah kita jemur dulu deh. Yuk. Nah, ini tadi si burinya sudah jadi, sudah kering. Tapi kalau tie-dye masih dijemur di depan. Tadi kita sudah buat ini, jadi gampang banget cara buatnya. Nah, ini semoga bisa jadi inspirasi nih bagi pemirsa dan juga keluarga di rumah untuk menghabiskan akhir pekan di rumah saja. Reza Helmi, Arif Yunan, Jakarta.